Ada satu pertanyaan yang selalu membuat saya kagum. Eh, kenapa besi seberat itu bisa mengapung? Cobalah lihat kapal. Kenapa Anda melihat batu? Lihatlah kapal, besar seperti gedung. Saya sendiri tak bisa membayangkan betapa beratnya benda ini. Contoh saja, Oasis of the Seas, salah satu kapal terbesar di bumi yang dibuat pada tahun 2009. Bobot matinya mencapai 225.282 grosston. Tentu, kapal juga butuh perawatan. Jangan muka doang yang dirawat. Yeeh, bukan hanya di bagian atas saja. Lambung kapal yang berada di bawah air pun penting untuk dirawat. Seperti pembersihan lambung kapal dan pengecetan. Eh, tunggu. Bagaimana caranya dicet kalau dia berada di bawah air? Ya, dinaikkan ke darat. Eh, bagaimana caranya dinaikkan ke darat? Kan dia sangat berat. Dasar buaya darat. Begini caranya, Ad. Oke, langsung saja. Putar intronya, Kapten. Untuk menaikkan kapal ke darat, kita memerlukan dok. Dok galangan kapal ya, bukan dok anjing. Nah, dok sendiri ada beberapa macam. Ada dok berbentuk kolam dan ada pula dok apung. Atau bahasa Inggrisnya, floating dog. Hah, kita bahas dok kolam aja dulu, Pak. Hah, kalau begitu kamu saja yang mengajar di sini, hah? Ampun, Pak. Oke, kita bahas dok kolam. Dok ini berbentuk kolam yang sangat-sangat besar. Kolam ini harus lebih besar daripada kapal yang akan dimasukkan ke sana. Karena kalau tidak, ya kapalnya nggak bisa masuk lah. Gimana sih lo? Hah, salah gue apa? Eh, mungkin lebih bagus. Saya bahasakan pakai bahasa yang sederhana saja ya. Biar adik-adik sekalian bisa pada ngerti. Untuk memudahkan keluar masuknya kapal dari dok, maka dok diberikan sebuah pintu. Sekarang mari kita laksanakan. Pertama-tama, kita kosongkan dulu kolamnya, alias airnya dikuras. Tentu kita memakai pompa air dong. Karena kalau pakai gayung, kelamaan. Setelah doknya kering, kita menyusun bata. Bukan bata yang itu, Bogeng. Nah, ini dia nih. Kill block and side block. Dimana benda ini nantinya akan menjadi tempat dudukan kapal. Karena bentuk perut kapal tidak datar, makanya kita harus merencanakan penempatan blok-blok ini ya, blok. Makanya sebelum kapal dimasukkan ke dok, kita perlu data-data yang rinci mengenai kapal itu. Diperlukan yang namanya dog plan. Setelah blok-blok ini tersusun sesuai rencana, barulah air dimasukkan kembali. Kali ini, kita tinggal membuka katuk yang ada pada doknya. Eh, tunggu ya. Perlu waktu yang cukup lama untuk memasukkan air-air ini. Setelah dok terisi dengan air, maka kapal siap dimasukkan. Masuk, oi. Pintu doknya dibuka dulu dong. Gimana sih lo? Karena si kapal malas jalan sendiri, terpaksa dia didorong oleh kapal kecil yang biasa disebut kapal tunda. Kalau saya tidak salah sangka. Kapal pun ditarik dan didorong menggunakan tali tambat. Yah, itu limbak. Ingat, pakailah tali tambat. Jangan pakai tali pocong, karena itu kurang kuat. Dengan hati-hati, kapal pun dimasukkan ke dok. Setelah kapal berada di dalam dok atau kolam ini, kolam pun dikuras. Tunggu, kok airnya nggak mau habis? Oh iya, pintunya lupa ditutup, Bogeng. Ditutup dulu dong. Setelah itu, baru deh airnya dikuras. Nah, dengan begini, kapal sudah berada di darat. Dan sekarang kita bisa melakukan pemberbaikan lambung kapal. Saking besarnya kapal ini, walaupun udah di darat, kita masih perlu skaf holding untuk menjangkau lambungnya. Biasanya di sini banyak melengket kerang-kerang. Wah, dijual lumayan nih. Ih, rambu-rambu. Wah, ada penjual rambu-rambu. Setelah kerang-kerang itu dibersihkan, barulah digosok. Cukup sampai mengkilat ya. Jangan digosok sampai bolong. Setelah digosok, baru deh dicet menggunakan pelapis antibocor. Nah, sekarang kita pakai cara kedua, yaitu floating dock. Dock apung atau floating dock adalah sebuah bangunan konstruksi berupa ponton-ponton yang dilengkapi dengan katup pengangkat, pompa air, dan perlengkapan tambat serta perlengkapan reparasi kapal lainnya. Nah, floating dock ini bisa ditenggelamkan dan kemudian diapungkan dalam arah vertikal. Aduh, tata caranya hampir sama ya dengan dock yang tadi. Tapi yang ini lebih anuh. Lalu, bagaimana caranya kapal dinaikkan ke sana? Eh, ya. Jadi begini, pertama-tama kita tenggelamkan dulu dock terapung ini. Jangan ditenggelamkan semua ya. Nah, saat perut dock sudah berada di bawah air, baru deh si kapal disuruh masuk ke sana. Setelah kapal berada di dalam sana, jangan lupa pintunya ditutup dulu. Setelah itu, baru deh air yang ada di dalam floating dock dikuras menggunakan pompa air. Jangan pakai pompa ban. Sedikit demi sedikit, benda ini pun mulai terangkat oleh adanya daya apung. Saat benda ini mengambang sepenuhnya, maka kapal pun sudah berada di atasnya. Dan kapal siap di racing-racing. Wah, dikasih kenal pot bogar bagus nih. Tapi sebenarnya setiap dock memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan dock apung atau floating dock adalah karena dia bisa dipindahkan. Tapi kira-kira bisa dibawa ke Zimbabwe nggak ya? Selain itu, biaya pembuatan dock apung lebih murah daripada dock kolam. Juga dock apung dapat menaikan kapal dengan kemiringan memanjang dan melintang yang cukup besar. Lagi, dock apung dapat menaikan kapal dengan panjang lebih dari 15-20% daripada panjang dock apung atau floating dock itu sendiri. Sedangkan dock kolam, ya tidak bisa. Tapi kekurangannya, umur pemakaian dock apung lebih singkat ketimbang dock kolam. Selain itu, tenaga yang diperlukan lebih besar jika kita menggunakan dock apung. Tapi ya semua pilihan ini terserah pada Anda mau pakai dock yang mana. Sebenarnya, masih ada sih dock yang lain seperti sleepway dock atau dock tarik. Tapi saya tidak mau jelaskan. Lain kali saja ya. Tapi saya masih penasaran, kira-kira berapa sih ongkos yang diperlukan untuk merawat kapal? Dan lagi-lagi, saya bingung mencari angkanya. Karena setiap kapal, itu beda ukuran, beda tingkat kesulitan, dan tentunya beda pula harganya. Tapi bagi kalian yang tahu kisaran biayanya, silahkan komen di bawah. Siapa tahu, ada kan di antara kalian yang ingin merawat kapal? Hah? Daripada merawat kapal, mending merawat mamang. Eh, apa itu mamang? Bagi kalian yang ingin melakukan perawatan kapal, Indonesia juga punya dong. Untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ada PT Dock dan perkapalan Kojabahari Persero, ada PT Tesco Indomaritim. Nah, untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya, ada PT Dock dan perkapalan Surabaya Persero, PT Pal Indonesia Persero, PT Adiluhung Sarana Segara Indonesia, PT Indonesia Marina Shipyard, PT Tri Warako Utama. Untuk wilayah Batam dan sekitarnya, ada Peks Osean PT Dry Docks World Pratama, PT Bandar Abadi, seperti yang saya lihat dari blog.docking.id. Jangan ragu-ragu ya untuk servis kapal Anda di sana. Kalau kalian tertarik dengan dunia perkapalan, wah masih banyak tuh fakta unik di balik kapal. Ya kalian pelajari sendirilah, capek saya. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati